Halo guys, selamat datang kembali di mana kabar kalian hari ini Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu Hari ini saya akan menceritakan alu cerita film yang berjudul Forever My Girl Spoiler di depan, selalu hati-hati, saya harap kalian menikmati-hatinya Film dimulai, terlihat suasana bahagia sedang dirasakan oleh semua orang Karena mereka akan menyaksikan pernikahan Josie dan Liam Mereka memberikan bunga dan memasangkan penutup kepala pada Josie Itu pertanda sebagai pengantin wanita dia telah siap untuk menikah Semua orang telah masuk ke dalam gedung gereja Lalu datanglah Mason dan Johnny dan membawa berita bahwa Liam tidak akan hadir karena dia pergi Liam pergi untuk melakukan konser pertamanya sebagai seorang musisi yang baru merintis karirnya Ia pergi tanpa memberitahukan Josie dan itu membuat Josie patah hati dan kecewa 8 tahun kemudian di New Orleans, Liam telah menjadi penyanyi yang sukses dan memiliki banyak penggemar Pemuda yang tampan dengan suara yang merdu dan sangat memikat semua yang melihatnya Terlihat jelas ada seorang penggemar cantik yang selalu melihatnya Sam manager Liam mengejinkan wanita itu untuk melewati malam bersamanya Karena bergembira wanita itu bernyanyi dan Liam terbangun karena suaranya Saat melihat Liam bangun ia jadi senang dan dia melompat tanpa ia sadari Dia menginjak ponsel milik Liam Saat Liam melihat itu, ia pun langsung mengambilnya dan ternyata ponsel itu telah rusak Melihat ponselnya rusak, Liam langsung berlari mencari konter untuk memperbaikinya Karena terburu-buru Liam lupa memakai sepatu, itu menjadi perhatian penggembarnya Setelah mendapat informasi dari resepsionis, Liam pun berlari ke konter yang terdekat Liam rela membayar lebih bagi yang dapat memperbaiki ponselnya Karena ada satu pesan suara yang sangat berharga yang selalu didengarnya Pesan suara itu adalah pesan suara dari Josie Josie masih menjadi wanita yang sangat dicintai Liam Aksi Liam mengundang perhatian semua stasiun TV dan semua label rekaman Dan juga jurnalis pribadinya Doris Saat kembali ke kamar hotel, Liam menonton berita tentang kecelakaan yang menimpa Seorang anggota Dewan dari Santa Agustin yang bernama Mason Belmont Dan akibatnya dia pun meninggal dunia Liam menjadi shock karena Mason adalah sahabatnya Liam membayar sopirnya dan dia langsung menuju Santa Agustin Saat tiba Liam tidak masuk ke gereja, ia hanya duduk di depan pintu gereja Saat itu tiba-tiba muncul Yosi yang sedang menggandeng tangan seorang gadis kecil Mereka pun saling tetap dan Yosi langsung masuk Hal itu sangat mengganggu konsentrasi Yosi Ibarat dipimpin oleh seorang pastor Pastor itu adalah ayah Liam Saat selesai pemakaman Yosi datang menghampiri Liam Dan melampiaskan kekesalan hatinya Dan saat itu ayahnya datang menghampirinya Pada keesokan harinya di rumah tampak Sebastian ayahnya masih marah Karena perbuatan Liam 8 tahun yang lalu Ketika ia melihat taman bunga milik ibunya sudah tidak ada lagi Karena ayahnya sibuk sehingga tidak ada yang merawatnya Setelah ayahnya pergi Liam menghubungi Sam, sang manajer untuk memberitahukan Bahwa ia ada di kampung halamannya Sam marah karena Liam melewatkan satu konser Yang sangat ditunggu-tunggu oleh penggemarnya Liam mulai menjelaskan alasan dia berada di kampung halamannya Dan Sam pun mengerti rasa duka yang dialami oleh Liam Liam meminta Sam untuk mengirim kartu kredit Karena ia akan membeli mobil dan keperluan lainnya Dengan mengendarai sepeda Liam pergi ke suaraian Untuk membeli minuman anggur Dia melihat wajahnya terpampang di setiap sampul majalah Ia berusaha untuk membaliknya Dan terlihat semua orang tidak menghiraukannya Karena kecewa dengan perbuatannya 8 tahun yang lalu Kasih suaraian itu adalah juga temannya Dan ia bertanya tentang Yoshi Dan di mana Yoshi bekerja Saat ia duduk Ia melihat Yoshi Dan ternyata ia seorang pemilik toko bunga Liam pun langsung menghampirinya Yoshi tampak acu dengan keberadaannya Mereka pun mulai berbincang Yoshi terlihat sangat mandiri dan dia kuat Setelah dia ditinggalkan oleh Liam Ketika Yoshi sedang mengeluarkan rasa kecewanya Tiba-tiba seorang gadis kecil masuk dan memanggil Yoshi Dengan panggilan mama Itu membuat Liam kaget Dan ternyata gadis itu tahu tentang Liam Karena lagu-lagu Liam selalu didengar oleh ibunya Dan Yoshi menjadi salah tingkah Liam berkenalan dengan gadis itu Dan menanyakan namanya Saat Liam tahu namanya Billy Ia merasa terkejut Karena nama imunya juga Billy Liam mulai curiga Dan saat Billy pergi Liam meminta penjelasan dari Yoshi Yoshi mempercerita saat tahu dirinya hamil Ia mengembarkan pada Liam Tetapi selalu ditolak Lewat pesan suara pun ditolak Dan Yoshi membuat keputusan Ia tidak akan menghubungi Liam lagi Dan pemberian nama Billy Itu adalah permintaan Sebastian Karena ia bahagia telah memiliki seorang cucu Liam pun pulang dan marah ayahnya Mengapa tidak memberitahu kenannya tentang Billy Ayahnya juga pergi menjumpainya Untuk menyampaikan kabar tentang Billy Tetapi selalu dihalangi oleh manajernya Ayahnya sangat marah padanya Terlihat Liam sangat menyesal Setelah mendengar kotba tentang menghubungi Semua orang kembali berdama dengan Liam Sam manajer telah mengirim kartu kreditan mobil untuk Liam Liam menemui Yoshi dengan alasan membeli bunga untuk Nyonya Kiera Liam ingin bertemu Billy dan Yoshi meminta waktu untuk memikirkannya Yoshi mulai menjelaskan pada Billy bahwa Liam adalah ayahnya Dan Billy meminta mamanya untuk mengajar Liam Makan malam bersama Liam memesan satu buah mesin espresso untuk mengganti milik ayahnya yang sudah tua Dan juga sebuah boneka panda besar untuk Billy anaknya Ia memberitahukan pada Sam tentang anaknya Billy Mereka makan malam bersama Billy mengucapkan terima kasih untuk hadiah boneka dari Liam Dan ia belum bisa memanggil Liam dengan panggilan ayah Hal itu dapat dimengerti oleh Liam Setelah makan, Billy meminta Liam untuk bermain bersama kelincinya Liam dan Yoshi mulai memperbaiki hubungan cinta mereka Sebelum pamit, Liam meminta izin untuk menjemput Billy di sekolah Dan itu dibolehkan Liam dan Yoshi menjemput Billy Dan saat itu ponsel Liam berdering Saat mengangkatnya, Yoshi melihat Liam masih memakai ponsel yang lama Yoshi mendapat panggilan dari pelanggang Akhirnya ia pergi dan hanya Liam yang tinggal untuk menjemput Billy Mereka pulang ke rumah Sebastian sangat bahagia dengan kehadiran cucu tersayangnya Liam dan Billy makan es krim Sebastian melihatnya dan ia bahagia Billy mengambil gitar milik Liam dan menyerahkannya pada Liam Saat Liam memainkan gitar itu, tampak Billy memperhatikannya Dan saat Liam meletakkan gitar itu Billy langsung mengambil dan memainkannya Melihat itu Liam dan ayahnya menjadi heran Liam berjanji akan membelikan gitar untuk Billy Dan itu membuatnya sangat senang Saat mengantarnya pulang Liam menceritakan pada Yoshi semuanya Dan itu membuat Yoshi heran Tapi juga bahagia Ayah dan anak main gitar Serta menyanyi bersama dan mereka pun bahagia Liam membeli pembuat kopi untuk ayahnya Dia juga memperbaiki taman bunga milik ibunya Hubungan anak dan ayah perlahan mulai membaik Liam, Yoshi, dan Billy pun semakin dekat Kasih sayang Liam dan Billy terjalin sangat baik Liam bersama rakyu Yoshi Dan menawarkan diri untuk mengantar Yoshi pulang Saat tiba di rumah Yoshi mengajak Liam untuk kencang Tentu saja Liam setuju Keesokan harinya Liam menjemput anaknya di sekolah Dan anaknya sangat senang bersama ayahnya Yoshi berdandang untuk kencangnya bersama Liam Dengan mobil yang mewah Ia dijemput dengan helikopter Mereka diantar ke restoran tempat mereka akan makan Terlihat Yoshi bahagia dan senang Kedatangan mereka sudah ditunggu banyak penggemar Tetapi juga wartawan Liam mengatur semuanya dengan baik Mereka berdangsa dan akhirnya mereka pulang Bani cinta mulai tumbuh di hati mereka Keesokan harinya saat semua sedang menyiapkan makan bersama Liam dan Billy makan lebih dulu Tanpa Liam sedari Billy tersedak Untung cepat dilihat oleh Jack pamannya Liam merasa bersalah atas apa yang menimpa anaknya Jack menemui Liam dan memperingatkannya Dan Liam pun diam Liam sadar bahwa itu memang kesalahannya Liam merasa bersalah tetapi ayahnya Menguatkan dan memberi pengertian padanya Ayahnya sangat mengasihi dan menyayanginya Liam kembali ke kehidupan sebagai artis Ia melakukan tour ke Eropa Kepergian Liam tanpa pamit Membuat Yoshi dan Billy bersedih Setelah selesai tour di London Dan akan melanjutkannya ke Berlin Liam tidak dapat menahan rasa cinta yang dia rasakan Untuk Yoshi dan Billy Ia langsung ingin turun dari pesawat Yang akan membawa mereka ke Berlin Awalnya ia dicegat oleh semua kronya Tapi akhirnya Liam dapat kembali ke Santa Agustin Di tengah perjalanan Liam tidak dapat menghubungi kasihnya Dan Liam membuat pesan suara Di pesan itu Liam mencurahkan isi hatinya Saat tiba di rumah Yoshi Liam memanggil-manggil namun Yoshi tidak menjawab Dan Liam meletakkan ponsel jadulnya Berharap Yoshi akan mendengar pesan suaranya Kesokan harinya Liam dikagetkan dengan kedatangan Yoshi ke rumahnya Yoshi menanyakan kesembuhan hati Liam Apakah Liam selalu mendengarkan suara Yoshi melalui ponsel jadulnya Selama 8 tahun ini Dan apakah Liam akan membawanya dan Billy untuk hidup bersama Dan Liam pun menjawab Ia dengan penuh cinta dan mereka pun berperlukan Liam dan Yoshi menikah di kerja Liam dan Billy tampil di acara malam pentas seni Yang diadakan di sekolah Billy Semua bahagia Dan terlihat Liam membawa anaknya Tampil juga di panggung spektakuler Dan Liam pun selesai Terima kasih telah menonton Jangan lupa menekan tombol subscribe Dan bunyikan bel notifikasinya Untuk mendapatkan video terbaru dari Master Movies Terima kasih telah menonton